assalamualaikum teman-teman ketemu lagi nah ini uangnya saya masukkan dulu ke plastik OPP ya ini karena plastiknya enggak ada lemnya jadi saya tadi tambah isolatif ya supaya dia tidak lepas kemudian saya menggunakan bambu untuk sate seperti ini saya kasih isolatif kalau untuk yang panjang di sini saya double ya di sini saya sambung maksudnya kemudian saya pakai lem kertas dan ini plural pomnya satu utuh seperti ini kemudian di sini saya bungkus pakai kardus ya teman-teman Nah setelah saya bungkus seperti ini saya lem pakai lem kertas seperti ini supaya lebih kuat ya teman-teman ya Nah yang sebelah sini juga saya kasih lem nah sudah selesai untuk bagian bawahnya saya tambahkan kertas kertas ya terserah mau kertas apa ini saya pakai kertas putih seperti ini aja ya teman-teman kemudian di sini saya lem untuk menutupi bagian bawahnya ini ya teman-teman ya jadi saya bentuk seperti ini aja kertasnya saya lipat dan saya lem nah nanti pinggirnya ini kita potong-potong itu ya teman-teman ya kardusnya lanjut kita akan susun seperti ini yang paling panjang untuk bagian belakangnya sudah saya sambung tadi ya bambunya nah ini saya susun 10 di belakang ya teman-teman Nah selanjutnya seperti ini cara menyusunnya ini cara menyusunnya seperti ini ya teman-teman ya jadi nanti ketemunya itu nanti urutannya itu sama nah seperti ini ya teman-teman bisa dilihat di video ya nah ini sudah sampai dan susunannya kan sama semua ya teman-teman jadinya ya ini ya ini ada 10 nah ini seperti ini sudah susunannya kelihatan ya teman-teman lanjut dibawahnya disini saya akan susun lagi berikutnya nanti dibawah ini saya kasih 12 lembar ya teman-teman di sini ya kita susunnya begini saja supaya rapi saja ini saya rapikan lagi karena kurang ke pinggir dan susunannya kelihatan ya teman-teman ya ini sudah selesai 12 lembarnya kemudian berikutnya di depannya lagi kita susun lagi uangnya ya cara nyusun dan uangnya juga sama ya teman-teman bisa diperhatikan di video berikutnya lagi bagian depan ini sisa 4 uangnya ya teman-teman di sini kanan kiri dengan uangnya sama nah berikutnya di sini ada uang lama dan ada uang baru nah selesai sudah 35 lembar ya teman-teman berikutnya ini kertas selo nya satu lembar saya langsung lipat seperti ini dan saya kasih isolatif supaya dia nggak mudah lepas dan selanjutnya langsung saya tempelkan seperti ini dan saya kasih isolatif berikutnya kertasnya saya bagi dua di sini juga nggak saya potong langsung saya tempelkan saja di layer berikutnya ini saya kasih isolatif dulu supaya tidak mudah lepas kanan kiri ya saya pasang dulu seperti ini nah selanjutnya kita buat layer keduanya dan kita tempel seperti ini ya teman-teman untuk layer berikutnya ini jangan terlalu ke bawah ya teman-teman jadi dia bisa kelihatan lebih rapi nah ini bagian belakangnya juga saya kasih lem ya supaya tidak mudah karena tadi kan kertasnya di bagian saya bagi dua ini kita lem sampai ke belakang ya supaya kuat teman-teman berikutnya kertasnya juga saya bagi dua ini ya teman-teman cuman saya potong di bawahnya itu memotongnya kira-kira aja ya teman-teman jadi kita ukur aja kira-kira dipotong sampai ukuran berapa seperti itu nanti kalau dipaskan aja baru kita potong gitu teman-teman ya berikutnya lagi nah ini masih saya bagi dua dan saya tempel lagi di bagian sini ini tadi tuh setelah saya bagi dua saya potong jadi dua nah disini juga saya tempelkan disini ya di sampingnya ini ya teman-teman kita kasih lem juga jangan lupa di belakang dikasih lem ya biar dia nggak mudah lepas nah ini ada kertasnya saya bagi seperti ini ya saya potong kecil seperti ini saya lipatnya seperti ini kelihatan ya teman-teman seperti di video ya teman-teman cara melipatnya dan saya tempel disini untuk menutupi bambunya itu ya teman-teman ya supaya dia nggak kelihatan bambunya itu saya tutup dengan lipatan kertas yang seperti ini ini tadi kan saya bagi empat jadi disini ada empat lanjut sampai selesai ini ya teman-teman nah karena kurang ke pinggir jadi saya lepas dulu kita kasih lem lanjut berikutnya masih ada dua kita tempel disini ini saya tambahkan lem isolatif lagi ya teman-teman ya supaya dia tidak mudah lepas nah berikutnya lagi ini potongan dari yang ketiga tadi saya tempel juga disini saya lipatnya seperti ini ya teman-teman ini juga sebelahnya dari potongan yang layer ketiga tadi nah kita tempel nanti disini nah berikutnya lagi ini saya potong seperti ini dan saya tempel lagi seperti di video ya teman-teman ya untuk bagian depannya supaya dia kelihatan lebih bervolume jadi saya tambahkan lagi bagian depan ini dan saya kasih isolatif keliling ini langsung ya teman-teman ya supaya mudah dia nggak lepas nah ini sudah saya pasang seperti ini tinggal kita rapikan aja nah selanjutnya saya tambahkan kertas ini ya teman-teman ini supaya dia membungkus bagian busanya tadi tuh ini saya lipat seperti ini aja seperti di video ya teman-teman nah saya lipat seperti ini eh sekaligus dia menutupi busa tadi tuh teman-teman kita rapikan saja seperti ini bisa dilihat nah selanjutnya nanti kita kasih klem isolatif keliling nah seperti ini jadinya ya teman-teman jadi bagian belakangnya itu juga rapi nah ini kan kelihatan ini ya kayak mau jatuh gitu disini saya kasih double tip teman-teman disini saya tempel double tip jadi supaya dia nggak ke belakang itu dia lengket dengan uangnya disini saya kasih double tip nah ini juga kita lepas dulu lemnya lanjut nah ini juga yang disini nih saya kasih double tip juga supaya dia menyatu dan jadi kokoh kalau dia menyatu teman-teman disini saya pasang double tip nah nempel sudah sebelah sana juga nanti kita pasang juga ya teman-teman selanjutnya disini saya akan memasang pita untuk ukuran pitanya kita kira-kira saja seperti apa panjangnya nah disini saya ikat dulu ya saya simpul mati dulu disini teman-teman supaya kuat ini saya sudah simpul mati lanjut baru kita ikat pita nah ikat bentuk pita nah kalau seperti ini kan kurang ini ya kurang kelihatan banyak ya teman-teman saya tambahkan lagi disini ukurannya juga diperkirakan aja jadi nanti dia lebih pendek dari yang pertama tadi ini saya ikat dulu kemudian ikat pita lagi berikut lagi saya akan tambahkan satu lagi ya teman-teman supaya kelihatan makin banyak nah disini langsung saya ikat pita aja nah seperti ini udah jadi teman-teman ya mudahkan cara buatnya disini kita gunting saja ujung-ujungnya bentuk pitanya untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman jangan lupa nyalakan tombol loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati